Selamat siang Pak, saya atas nama Helena Dianawati, kelas A semester 3 dengan NIMS 1903-03-0022 akan menjelaskan review buku ketiga Mata Kuliah Teori Sosiologi Modern dengan buku yang berjudul Buku Pegangan Teori Sosial Kontemporer Eropa. Teori Disipliner Disebutkan definisi dan batasan tradisi terus menjadi perselisihan seperti yang ditujukan oleh Peter Beher tidaklah cukup untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kuncinya toko konsep yang telah memberikan konstribusi pada pembentukan teori sosial tanpa di waktu yang sama membahas jaringan intelektual, mode transmisi tekstual, dan proses inklusi dan eksklusi yang telah membuat teori menjadi disiplin yang dapat dikenali dan didefinisikan. Pendiri, klasik, dan kanon di pembentukan teori sosial oleh Thomas M. Kempley Untuk sebagian besar, teori sosial Eropa Modern mungkin secara longgar dicirikan sebagai seorang intelektual respon terhadap perselisihan politik di Eropa terutama peristiwa revolusioner dan konflik militer melibatkan Perancis dan Jerman yang kemudian melakukan perjalanan atau bermigrasi ke dunia berbahasa Inggris dan seterusnya terkadang akhirnya kembali ke tempat asalnya atau sesekali menemukan rumah dalam konteks non-barat. Secara khusus, pertukaran konseptual dan intelektual siklus dapat didefinisikan dengan pola dominan dari perubahan budaya dan stabilitas sosial itu. Membedakan periode-periode utama sejarah, barat modern, sebagaimana mereka dibingkai oleh Perancis, revolusi di abad ke-18, Perang Perancis-Prusia di abad ke-19, dan dua perang dunia di abad ke-20. Teori Sosial dan Ilmu Sosial oleh Patrick Barrett Masalah rana publik pada awalnya diperkenalkan dalam teori sosial, tetapi telah diterapkan di beberapa disiplin ilmu dari studi media dan studi gender terhadap sejarah. Awalnya, alokasi peran sentral teori bertepatan dengan datangnya zaman generasi emas teori sosial Eropa. Mengingat pentingnya teori sosial saat ini, orang akan mengharapkan kejelasan tentang peran, tepatnya visi-visi ilmu sosial. Ironisnya, ada lebih banyak konsensus tentang masalah ini selama periode sebelumnya. Keunggulan teori sosial, masalah teori sosial hari ini adalah pandangan sebelum tentang hubungan antara teori dan penelitian telah terbukti bermasalah. Teori Sosial dan Filsafat Politik oleh Peter Wetzner Desperation Teori Sosial dari Filsafat Politik seperti yang didiagnosi oleh Boltaksi dan Devenon adalah sering dianggap bertepatan dengan kemundoran Filsafat Politik. Maka akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa ilmu sosial adalah cara untuk memecahkan masalah politik dengan cara lain selain Filsafat, karena masalah politik tidak akan hilang. Langkah dalam perkembangan konseptual adalah bentuk baru dari pemisahan sosial dan politik dari akhir abad ke-18 dan seterusnya. Revolusi ini memberikan ekspresi kelembagaan pada aspek politik dari budaya yang lebih luas, otonomi individu yang merupakan elemen kunci modernitas. Teori dan Teologi Sosial oleh Austin Harrington Hanya dalam beberapa tahun terakhir, tema teologis mulai kembali ke garis depan perhatian ahli teori sosial. Esai ini mensurvei perkembangan ini dengan pertama-tama mengidentifikasi tiga kerangka kerja kontrak yang luas. Pemikiran sementara tentang teologi dan teori sosial ini diberi label sebagai pertama, postmodernisme, kedua, globalisasi, dan yang ketiga, filosofis anti-eurosentrisme. Tradisi nasional Perkembangan teori dalam sosiologi Jerman pasca perang pada awalnya dibentuk seluruhnya oleh antropologi filosofis. Setelah tahun 1970-an, semakin ditentukan oleh pergantian komunikasi dalam teori sosial, sebuah tren yang bertahan kurang lebih tidak berkurang hingga saat ini. Dalam bayangannya, sejumlah varian modernis dan postmodernis telah muncul tetapi hampir tidak ada alternatif lain selain teori komunikasi masyarakat. Teori sosial Jerman kontemporer oleh Hauke Brunhors Dalam antropologi filosofis, umat manusia tidak lagi dianggap dalam istilah Aris Tuteles sebagai hewan politik yang mewujudkan dirinya melalui organisasi persemakmuran sendiri. Konsep komunikasi bergerak secara diam-diam ke dalam pusat pembentukan teori dalam tulisan-tulisan awan, luhman, dan harbermas. Hingga awal 1970-an, sejalan dengan antropologi dan filosofis subjek, harbermas mempertahankan konteks pra-evolusi kecuali sejarah spesies manusia. Usia epigonis teori sosial pasca-bohr di Yeosian di Perancis oleh Frederic van der Berg. Jika strukturalisme genetik Bordeaux dan sosiologi aksionalis toleran relatif terkenal di luar negeri, hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang individualisme meteorologis Boudon dan apalagi analisis strategis Crozier. Teori pembenaran menganalisis tindakan singkat di mana aktor secara publik mencela situasi ketidakadilan dan menawarkan tata bahasa perselisihan di mana prinsip yang berbeda spesies of justice secara bersamaan sedang bekerja. Keunikan Inggris Teori Sosial di Inggris Raya oleh David Inggris Fenomena sosial dan politik selalu merupakan hasil dari tindakan individu dan analisis harus mengejar kebijakan individualisme meteorologis yang ketat. Gagasan tentang disposisi alami di antara umat manusia terhadap tatanan sosial harus dijatuhkan dalam mendukung melihat anarki sebagai kondisi alami dan tatanan sosial sebagai buatan dan karena itu selalu rapuh oleh prestasi manusia. Faktanya, dalam beberapa hal, posisi filosofis keseluruhan luk bahkan lebih berfokus pada individu. Efek dari institutis ini tentang perdebatan teoritis sosial telah tersebar luas paling tidak dalam hal tersebut lanjut secara lebih sistematis membuka budaya intelektual pribumi terhadap pengaruh asing terutama dalam hal ini tradisi Perancis, Jerman, dan Amerika dalam teori sosial dan sosial meteorologis. Semuanya berubah dan tidak ada yang merubah perubahan budaya dan identitas dalam teori sosial Italia kontemporer oleh Monica Sassatelli. Generasi ahli teori sosial Italia dapat dikatakan bahwa Pada 1960-an, sosiologi Italia itu sebagian besar masih sibuk dengan perubahan sifat masyarakat Italia. Gerakan sosial dengan demikian merupakan titik pandang yang baik karena belum ada mengkristal ke dalam struktur sosial Mereka memberikan lensa untuk menyelidiki jalinan relasional masyarakat dalam tindakan dan seperti yang kita baca dalam The Playing Self tujuan individu dan tindakan kolektif adalah tindakan itu sendiri konstruksi kode-kodenya sendiri Tradisi intelektual Konvergen dan divergen jalur dalam teori kritis masyarakat oleh Stefan Mullerdom Metode kritis, lebih tepatnya pemahaman baru teori kritis tentang dirinya sendiri juga signifikan Mencari arah baru untuk pekerjaan masa depan Institut Penelitian Sosial di Amerika Serikat Dunia kehidupan adalah alam di mana tiga proses berlangsung melalui interaksi yang berorientasi pada pencapaian sebuah pemahaman Satu, transmisi pengetahuan budaya Dua, integrasi ke dalam masyarakat melalui pengakuan timbal balik individu satu sama lain Dan tiga, pembentukan orang-orang yang bertanggung jawab dengan mengembangkan rasa identitas mereka sendiri Hermeneutika, Fenomenologi dan Antropologi Filosofis oleh Hans Herbert Kogler Pendekatan hermeneutik kritis ini memungkinkan adanya pendekatan dialektika agen manusia yang menurutnya terletak subjek dalam konteks yang ditentukan kekuasaan meskipun diakui transedensi refleksi dari batasan sosial juga dianggap mungkin Hermeneutika memungkinkan rekonseptualisasi dari subjek yang terletak yang melestarikan wawasan tentang pergantian komunikatif dan diskurtif dalam teori sosial tanpa mengalap pada reduksi diri yang tidak dapat dibenarkan menjadi kekuatan intersubjektif atau sosial yang lebih besar Fenomenologi sebagai proyek filosofis karena menetapkan untuk menggabarkan proses pemahaman yang disengaja Kognitif Eropa Kontemporer Teori Sosial oleh Pierre Stridon Secara tradisional, studi tentang kognitif dan pengetahuan telah menjadi pelestarian sebagian besar epistemologi dan psikologi Ini memunculkan dua arah teoritis utama metabiologis dan pragmatis yang tidak hanya bersaing satu sama lain tetapi secara bersamaan mendefinisikan kembali konteks dan dengan demikian mendorong perkembangan teori sosial kognitif maju memang lebih dekat dan lebih dekat ke inti dari usaha teori sosial Tema dan Narasi Narasi Master Eropa tentang kebebasan oleh Agnes Heller Narasi utama Eropa adalah Alkitab di satu sisi dan Yunani Romawi Filsafat dan Historiografi di sisi lain itu adalah teks Teks-tekstnya bukan temuan arkeologis Masih ada terus menerus ditafsirkan ulang disajikan dan dikerjakan dalam sastra, lukisan, filsafat, politik dan juga dalam kehidupan sehari-hari Konsep kebebasan muncul pertama kali dalam Alkitab diinterpretasinya tentang pilihan bebas atau kehendak bebas Pemikiran baru tentang modernitas yang merupakan respon terhadap kritik postmodern atau postkolonial dan perkembangannya kesadaran arus kosmopolitan Di dunia saat ini dan beragam ekspresi globalisasi merupakan salah satu prospek paling menarik dan penting bagi seorang kosmopolitan dan teori sosial kritis Konsep eurosontrisme mengacu pada asumsi-asumsi tertentu tentang sosial dan politik barat berpikir Dalam arti istilah yang paling lugas dan leteral Eurocentrisme adalah asumsi bahwa Eropa atau Barat merupakan pusat dunia Politik peringatan holocaust ingatan dan trauma oleh Daniel Levy dan Natar Zainer Pandangan ini memiliki sejarah yang panjang dimulai dengan konseptualisasi psikologis trauma di abad ke-19 Erickson membawa trauma tidak hanya untuk sosiologi tetapi yang berfokus pada kepentingan kelompok Refleksivitas dianggap sebagai prasyarat untuk menggeser bahasa trauma dari konotasi esensialis dan pantologisnya merupakan konteks simbolik dan kelembagaan yang konstitutif untuk kolektif dan moral identifikasi Orang akan berpikir bahwa holocaust menjadi subjek yang resisten terhadap perubahan budaya atau bahasa dan itu akan terjadi lebih dari segalanya menekankan realisme historis Euro untuk Amerika Mendisiplinkan Rekonstruksi dan Diaspora Teori Sosial Amerika oleh Ben Ager Penulis teori kritis postmodernisme dan studi budaya Eropa berpartisipasi di dalamnya Gerakan Mahasiswa dan Gerakan Sosial tahun 1960-an Para intelektual tidak menstigmatisasi dan menarik kembali antusiasme masa muda mereka baik karena Eropa selalu memilikinya kiri dan karena gerakan anti perang Vietnam cukup utama di Eropa sama seperti gerakan anti perang Irak sekarang ini Memang istilah teori kritis memiliki arti ganda di Amerika Serikat di satu sisi itu mengaju pada tubuh teori sosial yang terkait dengan mashab Frankfurt Pertemuan antara Eropa dan Teori Sosial Asia oleh Fred Dalmeier Dalam konteks memasukkan di bawah label pemikiran Eropa kontinental Tiga perspektif atau sekolah utama teori kritis oleh Frankfurt School Fenomenologi dan Hermeneutis oleh Freiburg School dan pasca strukturalisme dan dekonstruksi oleh sekolah Perancis Studi yang disponsori atau diterbitkan oleh pusat telah berurusan dengan spektrum topik yang luas mulai dari komponen etnis dan sosial-psikologis perubahan sosial menjadi masalah pembangunan pedesaan dan etno-pertanian menjadi peran sains dan teknologi di dunia modern Teori Sosial Amerika Latin dan Modernitas oleh Josh Maurico Dominguez Masalah hubungan antara modernitas atau pengadilan tot kapitalisme sebagai Marxis lebih suka mengatakannya dan masa lalu negara itu menjadi obsesi mutlak untuk pemikiran sosial Yang pertama mungkin dilengkapi dengan perselisihan Marxis tentang karakter formasi sosial daerah kolonial dan pasca kolonial di Amerika Selatan dan Tengah memiliki langsung implikasi politik untuk strategi revolusioner komunis dan sosialis Tetapi faktanya adalah analisis Marxis tidak pernah menurut saya Saya mampu untuk menawarkan jawaban yang sangat bagus untuk jenis masalah yang terpaksa dihadapinya dalam hal ini Demikian penjelasan dari saya Terima kasih Selamat siang Pak Selamat menikmati Selamat menikmati